Mau jus segar, Semi? Hmm, enak. Mau aku bawa ini ya? Hah? Aku juga pengen tau. Oke. Loh, Elsa, kok kamu ada di sini? Aku emang punya banyak boneka Elsa sih. Su, kayaknya Elsa mau minta kita bikinin rumah baru buat dia deh. Wah, kalau gitu ayo kabulin permintaan Elsa. Yuk! Hai, teman-teman. Hari ini kita mau bikin rumah besar ajaib. Yap, Elsa pengen banget dibikinin ini. Pertama, ayo bikin fondasi yang kuat buat rumah bertingkat kita. Tenang, sayang. Maksud Su, itu rumahmu. Ups, Sam bener. Yang ini pasang di sini. Intinya kita akan mulai dari bagian terpenting semua rumah. Hmm, ku kira bagian terpenting di semua rumah itu dapur. Bukannya kamu mau bilang kulkas? Maksudmu apa, Su? Soalnya kamu rakus banget, Sam. Hei, nafsu makan jeliku biasa aja. Iya, percaya deh. Hmm, jendela ini kok beda? Oh iya, selain dapur, atap juga merupakan bagian yang super penting dari semua rumah. Apa nama rumah yang nggak punya atap? Rumah konvertible? Kayaknya nggak ada rumah kayak gitu, Sam. Ya, setelah ku bayangin, aneh juga kalau rumah nggak ada atapnya. Bahkan untuk Elsa yang sangat suka musim salju. Tapi kita punya jendela indah ini di atap. Elsa bisa melihat bintang di langit malam. Su, emang nggak apa-apa ada lubang besar di rumah? Ini bukan lubang. Ini tempat spesial buat. Buat? Buat apa? Hmm, aku belum mau ngasih tau. Ini kejutan. Kalau gitu kejutanmu harus keren. Ya iya lah. Sekeren Elsa kita. Wow, kalau gitu pasti ajaib. Men-temen, tangga indah ini akan menghubungkan lantai satu dan dua. Tapi keamanan nomor satu. Lihat pagar balkon yang baru ku bikin. Bener, tapi harus cantik juga. Oh, semuanya berkilau. Iya dong, namanya juga rumah ajaib. Men-temen, kalau suka pencet like ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Su, emang rumah ini nggak kebesaran kalau cuma buat Elsa? Emang kamu mau tinggal sama dia, Sammy? Bukan, tapi aku pasti sering mampir. Kok kamu salting gitu? Karena kamu nggak ngerti maksudku. Gini lho, dia nanti kesepian di rumah sebesar ini. Hmm, bisa jadi sih, Sam. Tapi ada kok yang nggak kesepian walau sendirian? Yang pasti bukan aku. Yup, soalnya kamu teman yang baik, Sammy. Oke, aku mau nanya pendapat Elsa dulu. Bentar ya. Sementara itu, mari kita selesaikan jendelanya. Hah? Lihat rumah Transformer ini, men-temen. Wow, Su, aku nggak nyangka bisa digituin. Yup, rumahnya bisa ditutup kayak gini kapanpun yang kita mau. Tergantung pengennya kamu gimana. Keren, tapi sekarang aku mau rumahnya tetap terbuka. Hih, boleh banget. Aku bikin mainan ini sebagai kado buat Elsa. Katanya patung gajah membawa keharmonisan dalam keluarga. Wah, ini cantik dan imut banget. Su, kita harus segera ngelengkapin rumah ini. Tenang aja, Sammy. Serahkan padaku, kita mulai dari kamar mandi. Aku yakin karena Elsa suka dingin, dia nggak bakal butuh air panas. Selain itu, gaya Elsanya manas tuh. Oke, aku mau tanya dulu Elsa suka warna apa. Bagian dalam bak mandinya pasti warna putih. Setuju? Dan di luar, kita pakai warna berkilau. Dengan bantuan sihir. Hop! Wow, aku suka warna ini. Su, lihat apa yang kubuat. Kursi goyangnya lucu banget. Pasti cocok ditaruh sini. Dan di mana letak benda yang super penting di semua rumah ini? Bentar, kita hias dulu. Warnanya samain kayak bak, ya. Su, kok kamu tahu dekorasi favorit Elsa? Aku cuma bikin sesuai pilihanku sendiri. Hmm, apa kamu peri mesin dingin juga? Mesin dingin atau bukan, aku tahu beberapa trik. Misalnya cara bikin kamar mandi yang sempurna buat Elsa. Ini, Su. Elsa bisa nonton matahari terbenam sambil duduk di sini. Ah, bener. Ditaruh di balkon pasti pas. Semen-temen, kalian udah subscribe channel kami? Ada banyak ide kerajinan seru, lho. Juga banyak ide dekorasi menarik. Elsa nggak boleh kelaparan. Ayo bikin dapur keren buat dia. Makanan favorit Elsa apa, ya? Aku harus tahu, aku yakin selera kami banyak yang sama. Oke, Semi. Su, Elsa suka coklat sama kayak aku. Semua orang juga suka coklat, Semi. Mari taruh kursi indah ini di sini. Oh, Elsa. Kamu pasti suka rumah ini. Men-temen, dekorasi rumah ini bergaya musim dingin. Berarti semua furniturnya harus berwarna dingin. Kalian tahu contoh-contoh warnanya? Mulai dari biru, ungu, sampai hijau. Oh, ada masalah, Nih. Kalau gini Elsa nggak bisa masuk. Tapi tenang. Gini baru pas. Wow, Semi. Jadi kamu dan Elsa emang punya kesamaan, ya? Sihir. Sekarang kita bikinin dia tempat tidur yang indah. Hap. Dengan begini dia bisa tidur dengan nyaman. Elsa juga suka nyanyi. Suaranya bikin semua lonceng berbunyi. Semi, apakah kamu dan Elsa juga sama-sama suka nyanyi? Yap, suaranya semerdu burung kayak aku. Nih, taruh lemari ungu ini. Ayo kita taruh di sini. Dan ini ranjang kecilnya. Aku baru tahu Elsa punya bayi. Pasti dia punya suatu hari nanti. Oh, dan bayinya bakal tidur tenang di kamar ini. Hei, Su. Apa kejutan yang tadi kamu bilang? Tadaa. Wow, mobil ya? Kamu suka? Iya, cakep banget. Dan garasinya sempurna. Elsa butuh sopir pribadi nggak ya? Elsa, tolong jangan pilih Sam jadi sopirmu. Wah, aku suka banget sama furnitur kita. Tinggal satu laci lagi. Hmm, aku nggak cocok jadi sopir Elsa. Banyak salju terus licin. Mending bikin kerajinan. Elsa bisa nyimpen alat kosmetiknya di meja rias ini. Jadi kita taruh ini di tempat dia bisa merias wajah. Bush! Hah, dan ini lemari bajunya. Su, Elsa bilang dia punya banyak baju. Jadi ini pas. Lihat cara aku nyetir troli ini. Wuh, keren banget, Sam. Nah, barang di kamar ini udah lengkap. Tapi dapurnya belum beres. Ini wastafelnya. Dekorasi kecil bisa bikin furniturnya lebih indah. Wow, Su, ini kayak dongeng musim dingin. Ya, saking indahnya aku udah bisa ngerasain kebahagiaan Elsa. Dan bisa diubah sesuai selera. Hap, keren banget. Aku mau ngecek kalau-kalau ada yang kurang, ya. Tuh, bener kan? Buku Elsa, dia suka baca. Makasih. Ayo taruh sini. Dan buku-buku lagi. Udah kayak perpustakaan. Ayo taruh yang ini di sini. Dan karpet kecil yang indah. Lembut banget. Ini parfum favorit Elsa. Hmm, aromanya segar. Tapi salju jauh lebih segar. Oh, nanti kamu bagus ini. Mentemen, kalian suka aroma apa? Aku suka semangka. Aromanya bikin aku hangat meski di tengah salju atau hujan. Dan aku suka aroma pizza. Semua orang juga tahu itu. Taruh sini. Yang terakhir ada pohon cemara. Kami taruh sini, ya. Rumah ini makin indah. Jangan lupa kado-kadonya. Benar, Semi. Ini dia. Tirai. Kita lupa tirai. Oh, iya. Untung ada kamu, Semi. Oke, teman-teman. Selesai. Silahkan lihat rumah ajaib buatan kita untuk Queen Elsa. ? Sub indo by broth3rmax Elsa sayang, selamat Natal dan Tahun Baru, doaku menyertaimu Simi, kita belum selesai Belum Kita belum tanya pendapat Elsa tentang rumah barunya Makasih Elsa, aku seneng kamu suka rumah barumu yang indah Sekarang aku akhirnya bisa minum jus segarku Su, Elsa bilang air putih lebih sehat loh Kalau gitu aku mau minum jus dan air putih Tapi aku yakin air putih lebih baik buat kesehatanmu Hah, Simi, gimana kerajinan kali ini, men-temen? Semoga kalian suka Selamat Tahun Baru Oke, semoga tahun ini menyenangkan Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati